Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman dan sobat youtuber dan para subscriber ya Serta para penonton youtube Terima kasih sudah menonton video ini ya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Oke kali ini kita akan mencoba sedikit mereview sebuah set of box ya Set of box untuk siaran TV digital ya Saya beli online ya Yang harganya dengan cukup murah ya Di bawah harga Rp. 150.000 Nah saya akan coba mereview Sedikit Nah ini Set of box digital Dengan model dengan merek Ini mereknya CMD Digital TV ya Kita akan coba ini Kita buka Dalamnya seperti ini Nah ini adalah sebuah adaptor ya Adaptor 5V Ya Kemudian ini adalah kabar RCA-nya Kemudian ini adalah remote-nya ya Remote-nya seperti ini Ini ada tombolnya Tombol power ya Kemudian channel main dan channel plus Terus menu ya Kemudian ini adalah USB Untuk media flash disk atau musik atau video Atau juga untuk dongle wavy untuk penggunaan internet ya Kemudian belakangnya Ini kabel antena ya Kabel RF-in Buat antena Kemudian ini adalah RF-out Itu untuk ke Antena setup box lainnya ya Jadi satu antena bisa dua setup box Ini adalah kabel HD output atau HDMI Untuk via TV LID atau LCD Kemudian RF Apa namanya Untuk kabel RCA ya Untuk TV tabung biasanya Ya video Kemudian audio RL ya Kemudian input-nya pakai adaptor ya Adaptor 5V Pake adaptor 5V ini Ya Itu adaptornya 5V 1A Nanti kita akan coba langsung ke Coba di on-on ke TV ya Seperti apa Kita akan coba colokan nanti Kita buka Ini tekan adaptoran Oke Disini tidak ada baterai ya Belum ada baterai Remote-nya ya Berarti kita harus Beli baterai sendiri ya Yang belum ada baterai remote-nya Biasanya ada yang Ada yang pakai baterai Ada yang enggak ya Ini ternyata enggak pakai baterai Saya ambil baterai dulu Terus Udah Terus baterai dulu Kita colokan ke ini ya Ke TV Kita colokan kabel RCA-nya Sesuai dengan Warna ya Puning adalah video ya Merah dan putih adalah suara Ini ternyata enggak Kita colokan kabel adaptornya Kemudian nanti kita akan langsung Colokan antena juga ya Langsung kita colokan antena Nanti kita cari sinyal ya Dapatkan berapa channel Di tempat saya Biasanya minimal 43 channel ya Kita akan coba Kita akan colokan Sudah colokan ya Sudah on Nah ini tampilan seperti ini ya Tuh tampilannya Nah kita lihat Ini model menunya seperti ini Ini ada Bahasa Indonesia Kemudian negara Indonesia Tampilan PAL Antena power ya Antena power mati ini Bisa Kalau kita on Berarti dia menggunakan Power dari sini ya Kalau kita sudah menggunakan Antena digital Sebaiknya Kita tidak Perlu meng-onkan Power di sini ya Kecuali kita pakai antena biasa Nah kita aktifkan ya Nah ini kita Kemudian yang ini Kode lokasi ya Saya isi di sini Sini 155 ya Di pasar kemis Tangerang 15560 ya Nah 60 Oke Kemudian Mencarian otomatis ya Oke kita akan coba cari Langsung kita cari ya Salon otomatis Kita tunggu Dapatnya berapa channel ya Biasanya Di tempat saya Sekitar 43 Kurang lebih ya Ya merek Ada yang 43 Ada yang 45 ya Kalau DVB T2 Itu 45 ya Channel Nah kita lihat Sudah selesai ya Pencarian 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 selesai Kita tekan Oke Tampil menunya Nah seperti ini tampilannya Ini ada youtube Ini lebih Lebih bagus ya Ada youtube Tuh Ada aplikasi Untuk pencarian Pencarian saluran App Kemudian ada Disini buat upgrade Software ya Ini saluran Kemudian youtube Kit Disini ada tiktok juga Sudah ada tiktok ya Sistem Ini sistem pengaturan Kemudian ini wifi nya Ya wifi Kemudian ini informasi Informasi software ya Coba kita lihat Informasi software nya Ya Itu versinya AL ALI ALI 3821P CBM Ya Versinya V90 RC39251 Versi hardware nya Kemudian versi software nya V20032U 2023 Bulan 2 24 ya Sudah Sudah setahun ya Seperti itu Kembali Oke Jadi ini cukup Umur nya Lumayan baru ya Ya Oke Mungkin Itu saja Review nya ya Barakali Bisa dijadikan Referensi ya Nampilan Seperti ini Oke Apabila ada manfaatnya Silahkan Like Dan subscribe nya ya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax